Aksi solidaritas dan desakan kepada polisi untuk mengungkap kriminalisasi terhadap wartawan terus, mengalir dari berbagai daerah. Di Binjai, Sumatera Utara, puluhan jurnalis menggelar aksi damai menuntut petugas kepolisian, mengungkap pelaku kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di tanah air. Aksi damai puluhan jurnalis kota Binjai, Sumatera Utara ini dilaksanakan di Bundaran Lampu Merah, depan kantor wali kota Binjai. Dengan membawa poster berisi kecaman terhadap aksi kekerasan terhadap jurnalis, puluhan wartawan. Kota Binjai ini menuntut agar pihak kepolisian segera mengungkap pelaku kekerasan terhadap profesi wartawan, seperti yang terjadi di kota Binjai, Siantar dan sejumlah daerah lainnya. Sebab, sebelum terbunuhnya pimpinan redaksi media online di Siantar, rumah wartawan di kota Binjai, juga dibakar oleh orang tak dikenal dan nyaris meludeskan rumah beserta lima orang yang berada di dalam rumah. Dalam orasinya, salah seorang wartawan senior di kota Binjai yang juga mantan ketua pui kota Binjai, juga menuntut agar pelaku pembakaran rumah wartawan di kota Binjai segera diungkap, sebab tindak. Kekerasan terhadap awak media dan keluarga ini sudah terjadi berulang kali, namun tidak satupun ada pelaku yang diamankan polisi. Puluhan wartawan juga meminta Kapolda Sumatera Utara untuk bertindak cepat mengungkap pelaku kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera Utara, khususnya di kota Binjai. Kepada rekan-rekan, jurnalis yang lainnya, bukan hanya PBI, termasuk yang melimpah keluarga saudara Sofyan. Jadi saya mengutuk. Dalam kesbang limas, semuanya. Wasmi, semua. Apa? Allah lapar, Allah lapar, Allah lapar. Hidup jurnalis! Pembakaran rumah teman kami, wartawan harus terungkap, karena sudah beberapa kali kejadian ini, satu menda terungkap, tanpa terkesan, pihak yang berwajib, saya tidak menuduh siapapun, yang jelas pihak yang berwajib, terkesan ada apa-apanya. Kenapa saya berbicara demikian? Karena ada pembuktian, tiga kali, kasus yang sama terjadi kepada, bagaikan kali sepian, namun hingga ketika ini, tiga satu pun terungkap. Jadi, dari mulai tujuan yang berlewat, pembakaran rumah, penembakan rumah, pembakaran kembali, satu pun tidak ada terungkap. Ini apa namanya? Tertesan ada apa-apanya. Begitu juga saya minta kepada Kapoldasi, untuk menangkap pelaku penembakan, rekan kami yang terjadi di Siang Tar. Anggap! Hidup melalui, hidup berdawan! Jadi kami, menjaga keselamatan masing-masing, beginilah jadinya. Dalam pemberitaan kita, sudah ditanggung benar pun, kita kena teror. Dan ini terjadi bukan pada Saudara Soviet. Saya juga pernah terjadi semacam. Jadi saya berharap, kepada pihak TAPO Respinjai, untuk segera, mengurta pasien ini, karena ini sudah, Indonesia TAPO Respinjai. Jadi di mana pihak kepolisian? Saya berharap juga kepada PEMTU, untuk kepolisian ini, terungkap. Hidup warbangan! Hidup warbangan! Hidup warbangan! Taran Raya 7, Berenang. Begitu juga dengan rekan kami, yang ada di Pematang Siantar, yang tewas, kepada Kapolda, dan seluruh aparat yang berkompeten, dengan alam diukap kasus ini, agar segera, dapat menghati, undang-undang pokok pers, kebebasan pers, untuk membuat berita. Andai kata, kalau ada pihak yang tertentu, dengan pemberitaan, kami minta, itu ada peraturan, dari Bingai Sumatera Utara, tim Liputan Binyus TV. Binyus TV